Kunjungan Bupati Merangin ke desa Renah Kemungu disuguhkan dengan kondisi jalan yang licin dan berlumpur, mengakibatkan tidak sedikit kendaraan terperosok dan terpaksa ditarik menggunakan kendaraan lainnya. Setelah melihat kondisi tersebut, Bupati Merangin hanya bisa menyayangkan. Kondisi alam yang kaya akan kehidupan perekonomian, namun harus rela tertindas perkembangan zaman. Keluan utama masyarakat terkait jalan, namun pemerintah melakukan pembangunan di wilayah tersebut selalu beralasan keberadaan Taman Nasional Kerinci Sebelat menjadi penghambat pembukaan jalan. Namun Bupati Merangin Al-Haris terus berupaya agar jalan tersebut bisa mulus, dan direncanakan pada anggaran tahun 2018. Jalan tersebut merupakan jalan evakuasi antara dua kabupaten, yakni Kabupaten Kerinci dan Merangin. Di samping juga jalan, nah ini juga jalan, saya tahu bahwa jalan kita cukup panjang, dan dari Renah Mumu ini ke Simbang Renah Pau, nah kita pemerintah mengalami kendala yang sangat berat, pertama adalah tanahnya masih lahan hutan lindung, ya, TNKS. Di wilayah Merangin yang terdapat TNKS, pada tahun 2011 sudah mengantongi izin jalan dari Kementerian Kehutanan, namun jalan tersebut kondisinya masih beralas tanah, sedikit diguyur hujan jalan licin dan berlumpur. Dari Merangin, Jeff Rizal melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.